biar yang lain kalau ketinggalan masih bisa mengikuti oke saya mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke saya mulai share screen ya hari ini kita review dulu satu bab yang telah kita pelajari kemarin persamaan trigonometri kita belajar apa saja apa saja persamaan trigonometri bentuknya pertama kali samaan apa samaan sinus oke persamaan sinus bentuknya bentuknya seperti apa persamaan sinus sin x sama dengan sin alpha masih ada yang ingat tidak solusinya kalau sin x sama dengan sin alpha solusinya bagaimana x sama dengan apa yang pertama x sama dengan alpha plus 360 derajat dikali k betul solusi yang kedua 180 derajat dikurangi alpha ditambah 360 derajat dikali k oke betul sekali setelah persamaan sinus kita belajar apa lagi persamaan cos sinus betul sekali persamaan cos sinus bentuknya cos x sama dengan cos alpha solusi yang pertama bagaimana yuk yuk x sama dengan x sama dengan x sama dengan x sama dengan alpha plus 360 derajat dikali k oke terus yang kedua solusinya bagaimana x sama dengan x sama dengan min alpha ditambah 360 derajat dikali k betul setelah persamaan cos sinus kita belajar apa persamaan tangan oke betul sekali persamaan tangan bentuknya tan x sama dengan tan alpha tan x sama dengan tan alpha solusinya bagaimana x sama dengan alpha ditambah 180 derajat dikali k alhamdulillah sudah ingat ketiga persamaan ini nah setelah persamaan bentuk dasar yang sin x sama dengan kami ikuti ini ya kita belajar apa lagi setelah itu persamaan trigonometri persamaan trigonometri yang beda fungsi ya bentar kita bukakan kita lihat yang kita review dulu nanti terus tanya jawab oke kalau kita punya yang beda fungsi kita ubah menjadi fungsi yang sama dulu ya dengan menggunakan sudut berelasi kalau sin x sama dengan cos alpha ingin diubah jadi sin sama dengan sin bagaimana cara mengubahnya masih ada yang ingat maaf ya kalau nanti belinya batuk-batuk ya kita masih flu soalnya kalau sin x sama dengan cos alpha diubah menjadi bagaimana pakai sudut berelasi di kuadran pertama cos x diubah jadi sin pasti ada yang ingat enggak fa'i sebarang kali atau fa'i kamilia sin x sama dengan sin sin 90 derajat min alpha betul sin x sama dengan sin 90 derajat min alpha kalau pengen diubah jadi cos sama dengan cos bagaimana cos 90 derajat min x sama dengan cos alpha betul cos 90 derajat min x sama dengan cos alpha jadi baru kita nanti menggunakan penyelesaian yang telah kita berhasil sebelumnya kalau sin x nanti sama dengan sin 90 min alpha ambil sudut-sudutnya kalau trigonometrinya sudah sama baru diambil sudutnya terus tambah periodiknya entah 360 derajat ataupun 180 derajat nah bentuk selanjutnya kalau bulina punya cos x sama dengan sin alpha maunya diubah jadi cos sama dengan cos bentuknya jadi bagaimana cos 90 derajat min alpha cos x sama dengan cos x sama dengan cos min alpha oh eh yang mas kanan oke betul cos x sama dengan cos 90 derajat min alpha kalau pengen jadi sin sama dengan sin sin 90 derajat min x sama dengan sin sin 90 derajat min x sama dengan sin alpha wah ini nanti semoga pas penilaian harian banyaknya dapat 100 ya nanti tolong ingetin bulina siang nanti kirim kisi-kisi ya kisi-kisinya sudah tak buat tapi lupa belum di share tenang ada kisi-kisinya oke selanjutnya kalau bulina punya bentuk tan x sama dengan cos tan alpha diubah jadi tan sama dengan tan bagaimana tan x sama dengan tan tan x sama dengan tan 90 derajat min alpha betul kan x sama dengan tan 90 derajat min alpha kalau punya bentuk yang terakhir kotan alpha sama dengan tan alpha ingin diubah menjadi kotan sama dengan kotan bagaimana kotan x sama dengan kotan 90 derajat min alpha betul sekali nah terakhir yang kita pelajari adalah persamaan trigonometri berbentuk kuadrat bentuk kuadrat enggak pak bukakan dulu file-nya ya oke kita ke kesimpulan lagi karena kita maunya mereview dulu kalau bentuk kuadrat kita apakan kita misalkan yang apa kalau bentuk kuadrat ini kayaknya nipal 3 sudah ya bentuk trigonometri dimisalkan dalam variabel tertentu sehingga diperoleh persamaan kuadrat kemudian kita selesaikan entah menggunakan pemfaktoran ataupun rumus abc sudah selesai materinya sudah kita review nah kemudian ada yang ingin ditanyakan tidak tentang materinya materi kita 5 itu saja persamaan sinas persamaan cosinas persamaan tangen persamaan trigonometri beda fungsi dan persamaan trigonometri bentuk kuadrat silahkan ingin bertanya materi apa atau bu saya pengen tanya soal ini halaman ini silahkan saya buka sesi pertanyaan sampai nanti jam 8 silahkan bertanya kita sudah siapkan kertasnya nih kosong banyak nih enggak ada yusaya yang tanya silahkan tak tunggu satu menit beranikan bertanya sampai 722 silahkan dicari seperti ini ya ya udah 722 ternyata ya udah 722 ternyata ya udah 722 ternyata ayo nggak ada Bruna tunjuk tapi nggak ada tanggal 30 bulan Agustus nomor 8 Desvita ada Desvita Desvita mau tanya apa Desvita Desvita Triangga ini sudah paham tentang materi trik persamaan trigonometri tidak Desvita halo Desvita halo ini Bruna berharapnya banyak yang dapat 100 walaupun tidak yang penting nggak remedy jadi Bruna udah seneng kok Desvita halo oke Desvita ada pertanyaan ke atas sudah paham tentang persamaan trigonometri sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan Desvita oke silahkan yang lain juga kalau mau mencari silahkan kita hari ini tanya jawab supaya bisa mengerjakan ulangan harian kalau sekarang boleh bertanya tapi pas ulangan jangan bertanya biar jujur nilai kan hanya angka tapi ilmunya nanti bisa kepake sampai nanti kalau benar-benar belajar karena mencari ilmu bukan mencari nilai nilai akan mengikuti kok kalau ilmunya itu kita peroleh tapi ilmu yang apa nilai yang bagus belum tentu nilai ilmu yang diperoleh juga bagus tapi kalau ilmu yang diperoleh bagus otomatis nilainya juga pasti bagus gitu sudah ketemu Desvita atau yang lain mau tanya apa tidak tanya boleh yang tanya boleh tanya tentang halaman 31 juga boleh tanya apapun boleh yang penting tentang persamaan trigonometri karena itu babnya kita oke ini Zara W.A. nih kita buka dulu Zara bilang apa bilang aja gak apa-apa ucapkan gitu ini sambil nunggu Desvita kita bahas dulu punyanya Zara ya Zara ada halo Zara ada bu oke silahkan kita akan bahas nih nomor 7A sin 6X-12 derajat sama dengan setengah akar 3 bentar kita pindah dulu nah kita tulis dulu soalnya ya perbesar dulu sin X eh sorry maaf ya nanti kalau bingung soal-soal atau salah ngitung bilangin ya sin 6X-12 derajat sama dengan setengah akar 3 dimana X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat nah ini bentuknya belum sin sama dengan sin berarti harus kita ubah dulu sin sama dengan sin nah setengah akar 3 itu sin berapa Zara Zara masih ingat ya tentang jari ya setengah akar 3 sin berapa halo Zara atau ada yang mau membantu Zara 60 betul sin 60 derajat nah kalau sudah sin sama dengan sin ini sin ini sin kita ambil masing-masing sudutnya nah sudut di ruas kiri siapa ini tulis yuk sudut di ruas kiri halo sudut di ruas kiri siapa 6X-12 derajat betul 6X-12 derajat sudut yang di ruas kanan siapa 60 derajat 60 derajat betul sekali jadi tinggal ambil sudutnya saja sinnya tinggal karena sudah sin sama dengan sin ambil sudut di masing-masing ruas bentar kita ambil kertas nah terus berikutnya ini jangan lupa periodik sin perlu ditambah berapa nih 360 ditambah 12 360 kali oke nanti yang tambah 12 nanti ya pas ini pindah ruas apa ditambah 12 dari ruas kiri kanan ya jadi 6X sama dengan 60 derajat tambah 12 derajat ditambah 360 derajat dikalikan k 6X sama dengan 60 tambah 12 berapa 72 derajat oke 72 derajat benar ditambah 360 derajat dikalikan k dibagi dengan berapa dengan berapa maunya X ini 6X dibagi berapa berarti 6 12 betul betul 12 hasilnya ruas kanan ditambah berapa tambah 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 60 60 betul kalikan dengan K kita pilih kalau K nya 0 X nya berapa kalau X nya 0 12 kalau K nya 0 12 betul ya kalau K nya 1 X nya berapa tinggal tambahkan ini 72 60 derajat 72 derajat betul kalau K nya 2 X nya berapa 132 132 betul sekali kalau K nya 3 X nya berapa nih 192 betul sekali Mipa 3 hebat nih kalau K nya 4 X nya berapa 232 252 oke hati-hati menghitungnya ya nanti kalau misal pas pelinan harian terus apa namanya udah waktunya masih ada kita seliti ya soalnya kita kan manusia tempatnya kadang lupa dan kurang teliti jadi dihitung lagi angka-angkanya kalau K nya 5 X nya berapa 312 oke terus kalau K nya 6 X nya 372 nah berarti kan TM betul tidak memenuhi ya betul sekali yang tadi bilang karena X nya harus kurang dari sama dengan 360 jadi tidak memenuhi ini kayaknya udah benar bahas di youtube juga ya pembahasan UK 2 tentang persamaan sinus enggak apa-apa kalau mau bertanya lagi silahkan nah sekarang ini kan solusi yang pertama nih solusi yang kedua kita tetap gerak dari sin sama dengan sin 6 X min 12 derajat sama dengan sin 60 derajat nah solusi yang kedua ini udah sin udah sin ambil sudut di ruas kiri di ruas kiri sudutnya siapa? di ruas kiri sudutnya siapa? 6 X min 12 betul 6 X min 12 derajat tapi karena ini solusi kedua kita tidak langsung mengambil 60 derajat tapi kita tulis yang bagaimana? 180 min 60 plus k kali 360 betul plus k kali 360 derajat betul berarti kita punya 6 X min 12 derajat sama dengan berapa? 6 X min 12 sama dengan 120 plus k kali 360 betul nah berarti 6 X sama dengan berapa? 120 plus 12 plus k kali 360 betul sekali terus 6 X sama dengan apa? 132 plus k kali 360 betul terus maunya X aja perlu 6 betul sekali 6 X 6 X dibagi 6 X X sama dengan 132 dibagi 6 22 betul 22 derajat ditambah k k k k kali k kali 60 betul kalau kita ambil kita pilihkannya 0 X nya ketemu berapa? 22 oke 2 derajat kalau ambil kita pilihkannya 1 X nya berapa? 82 82 62 kalau k nya sama dengan 2 X nya? 142 betul sekali kalau k nya 3 langsung tambah 60 gini ya? 100 lebih tambah 60 kok ayo 202 oke 202 derajat kalau k nya 4 262 262 kalau k nya 5 324 324 eh kita sampai 324 324 hati-hati ya nanti pokoknya diteliti sebelum mengirim jawaban tambah 60 tambah 60 gitu ya nanti tinggal ditulis semua hp nya dari yang terkecil nah ini karena kelas yang gak muat nanti ditulis sendiri ya hp nya ya ini terus ini ini terus ini 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 kalau nanti kanya ambil 6 sudah tidak memenuhi ya oke Zahra sudah jelas Zahra Oktavia atau ada yang ingin ditanyakan sudah oke alhamdulillah yuk kita kembali lagi ke Desvita Desvita tadi mau tanya apa sudah ketemu apa yang ingin ditanyakan halaman 26 bu halaman 26 nomor berapa Desvita B yang B oke silahkan teman-teman yang lain juga buka halaman 26 bagian yang B tolong dibacakan Desvita kos 5x men 5 per 8 pi sama dengan setengah akar 2 0 2 oke nah ini pembahasannya juga sudah bulina posting di MS team ya tapi tidak apa-apa kalau masih belum belum paham ditanyakan kalau masih bingung ditanyakan juga tidak apa-apa tapi nanti barangkali yang sudah paham sebelum PH kalau mau belajar mengerjakan latihan soal bisa ditocokkan di pembahasan yang bulina kirim di MS team oke sekarang pertanyaannya Desvita ini sudah kos sama dengan kos belum Desvita sudah kos sama dengan kos belum bentuknya lalu Desvita ini sudah kos ruas kanan hati-hati setengah akar 2 ini ada kata-kata kos enggak ada huruf COS enggak sudah kos sama dengan kos belum belum ya ya lewat kiri ditulis dulu yuk ini sudah kos yang lewat kiri kos 5X min 5 per 8P sama dengan setengah akar 2 itu kos berapa 45 derajat betul 45 derajat diubah yuk ke radian karena mintanya dia di radian kalau kita ubah berarti kalikan dengan P per 180 derajat bagi 45 dapat 1 dapat berapa 180 dibagi 45 4 berarti kita P per 4 jadi kos P per 4 sudah kos sama dengan kos kosnya ditinggal saja enggak apa-apa tulis sudutnya masing-masing ruas kalau solusi jenis pertama yuk desvita sudut di ruas kiri siapa 5X min 5 per 8P betul 5X min 5 per 8P yang ruas kanan sudutnya siapa P per 4 oke P per 4 jangan lupa ditambah dengan 2P kalikan K atau K kalikan 2P gitu ya nah sekarang minus 5 per 8P pindah ruas jadinya apa nih 5X sama dengan apa P per 4 tambah 8 per 5P eh hati-hati kok dibalik kok dibalik hati-hati ya nah tak tulis aja deh apa adanya dulu 5 per 5 per 8P sama dengan P per 4 ditambah 2P kalikan K nah ini kan kita sama persis ya tak bulina tulis sama persis ya nah kita maunya 5X aja artinya apa kita nolkan nolkan minus 5 per 8P artinya agar 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 jadi nol kan perlu ditambah dengan 5 per 8P jadi pindah ruasnya itu pengurangan jadi penjumlahan kayak 3 2X minus 3 sama dengan 4 ini kan biar jadi 2X kan 4 plus 3 atau 2X minus 3 plus 3 sama dengan 4 plus 3 kiri tambah 3 kanan juga tambah 3 kita adil makanya istilahnya kadang langsung pindah ruas tapi pindah ruas kayak tadi takutnya yombok balik 8 per 5 nah itu nanti kita kurang teliti nah kita harus adil nih kiri ditambah 5 per 8 kanan juga ditambah dengan 5 per 8 nah ini udah 0 nih hasilnya tinggal 5X sama dengan nah ini sudah sama belum penyebutnya belum belum kalau belum kita samakan 4 sama 8 KPK nya berapa 16 ini 8 8 aja keputaran kalau 16 gitu ya nah 4 ke 8 perlu dikali 2 kita harus adil penyebut kali 2 pembilang juga dikali 2 pi kali 2 2 pi ditambah 8 ke 8 banyak perlu kali 1 ini kali 1 ya 5 pi ditambah 2 pi kalikan K nah solusi itu maunya si X saja padahal kita punya adalah si X si 5 X bagi 5 X sama dengan ini 2 pi tambah 5 pi 7 pi belum ditambahkan dibagi 5 artinya dikali 1 per 5 ditambah 2 pi per 5 kita kalikan K berarti X sama dengan berapa nih 7 pi per 40 betul 7 pi per 40 ditambah 2 pi per 5 kalikan K kalau kita pilih K sama dengan 0 maka X nya berapa 7 pi per 40 oke 7 pi per 40 kalau K nya 1 kita lihat disini dulu ini ubah jadi per 40 kalau per 40 5 kan kali 8 ini juga kali 8 gitu ya nah berarti perubahannya perlu ditambah dengan 2 pi kali 8 berapa 16 pi nanti jangan lupa per 40 ditulis sekarang 7 pi tambah 16 pi berapa 23 pi per 40 betul 23 pi per 40 kalau pilih K nya sama dengan 1 X nya berapa tambahkan lagi dengan 16 pi per 40 semua berapa 9 pi per 40 berapa 39 pi oke betul tadi agak putus-putus eh kok K nya 1 K nya 2 ya maaf salah tulis kalau ambil K nya 3 X nya berapa 45 pi per 40 masa 45 yuk hati-hati ngitungnya yuk masa 45 sih disetap 39 berapa putus-putus 55 55 ya 55 pi per 40 kalau K nya 4 ini sampai 80 ya ini kan 2 pi itu setara dengan 80 pi per 2 pi sama dengan 80 pi per 40 ya yuk kalau K nya 4 X nya berapa 71 pi per 40 oke kalau K nya 5 87 pi per 40 nah ini memenuhi tidak TM oke TM ya tidak memenuhi ya sekarang solusi yang kedua disetap garis dulu nah kita bergantung juga dari sini cos 5 X min 5 per 8 pi sama dengan cos pi per 4 solusi yang kedua ini setetap udah cos sama dengan cos ambil sudut di ruas kiri siapa 5 X 5 per 8 pi oke 5 X min 5 per 8 pi nah karena solusi yang kedua kita tidak ambil langsung pi per 4 tapi apa yang kita ambil yang kita tulis apa solusi cosines yang kedua yang lain dibantu boleh yang lain tidak tidur yuk solusi yang kedua mas kanan ditulis apa main pi per 4 oke betul ini main pi per 4 yang diambil gitu ya nah tadi sudah kita review di awal ditambah dengan berapa jangan lupa 2 pi kali k oke nah ini 5 X min 5 per 8 pi sama dengan min pi per 4 ditambah 2 pi kali kan k disini minus 5 per 8 pi nya ingin kita nol kan ya sudah tambahlah dengan 5 per 8 pi kalau masih bingung untuk pindah ruas silahkan apa namanya kita nolkan kita apakan kedua ruas gitu boleh ini tambah 5 per 8 pi kiri tambah 5 per 8 pi kanan juga tambah 5 per 8 pi gitu yang adil ruas kiri kita peroleh 5 X sama dengan nah 4 sama 8 ini kan penyebutnya belum sama ya kita samakan berapa KPK 4 dan 8 8 oke 8 4 ke 8 perlu kali 2 atas juga perlu kali 2 main pi kali 2 berapa main pi kali 2 2 oke main 2 pi ditambah ditambah 5 ditambah 2 pi kalikan k kita bagi dengan 5 5 X bagi 5 itu X main 2 pi tambah 5 pi 3 pi per 8 dibagi 5 artinya dikali dengan berapa 1 per 5 1 betul 1 per 5 ditambah dengan tambah dengan berapa 2 pi per 5 itu ya betul 2 pi per 5 2 pi per 5 kalikan k yuk berarti X nya sama dengan apa nih 3 pi per 8 dikali 1 per 5 berapa ini yuk 3 pi per 40 3 pi per 40 betul sekali ditambah ini sekalian ya jadiin per 40 ya kali berapa 5 biar jadi per 40 kali 8 oke kali 8 kali 8 kita harus adil ya per 40 2 pi kalikan 8 berapa 16 pi oke ini kalikan k kalau kita pilih k nya sama dengan 0 X nya berapa 3 pi per 40 pi oke 3 pi per 40 lanjut kita pilih k yang sama dengan 1 tambahkan berapa di sini 19 pi per dapetnya 19 pi ya lanjut lagi yuk kalau k nya kita pilih 2 X nya ketemu berapa 3 5 5 5 5 40 40 40 oke kalau kita pilih k nya yang sama dengan 3 X nya berapa 61 per 40 51 per 40 oke betul kalau k nya kita pilih 4 X nya berapa 60 60 60 60 eh 67 ya di hati ngitungnya nanti kita liti terus pas selesai mengerjakan penilaian harian sama seperti waktu kelas 10 sore tanya jangan lupa dikumpulkan ya maksimal mau jam berapa dikumpulkan sore tanya jam 10 malam atau jam 5 sore atau jam berapa kira-kira di hari yang sama malam saja malam aja nah malam jam berapa kak biasa jam 10 atau mau jam berapa saya tawarin loh ini 10 kak biasanya itu oke jam 10 kak biasanya berarti ya oke nanti jangan lupa dikirimkan di MS tim oke kalau k nya 5 X nya berapa nih 83 83 80 80 40 ini memenuhi gak TM tidak tidak nanti silahkan ditulis HP nya berapa urutin dari yang terkecil oke Desvita sudah paham atau ada bagian yang ingin diulangi teman-teman lain juga kalau ada yang ingin diulangi bilang saja aku saya bingung bagian yang ini gitu silahkan Bu Lina memfasilitasi nih yang bertanya dijawab gitu gimana Desvita dan teman-teman sudah Bu Alhamdulillah yuk bertanya apa lagi beda fungsi boleh kuadrat boleh yang halaman 31 juga boleh nanti keluarnya kayak gini cuma beda angka gitu saya boleh ajarin semua keluar 20 soal seperti biasa pilihan ganda tapi coretan dikumpulkan tidak ada coretan tidak dimilai walaupun namanya coretan tapi tulis yang supaya bisa dibaca ya soalnya ada yang pernah kirim coretan yaitu coretan gitu perkaliannya pembagiannya gitu Bu Lina bingung lah ini Bu Lina gimana nilainya gitu daripada menulis ulang silahkan coretan tapi yang bisa dibaca dan bisa dipelajari kalian untuk PTS nanti PTS juga sama persamaan trigonometri dan yang buat Bu Lina juga kemungkinan seter Bu Lina karena Bu Lina ngajar 3 kelas guru yang lain ngajar 1 kelas ada pertanyaan lain yuk silahkan Faris Faris sudah paham belum Faris halo Faris halo Faris Halo Faris Lina tuh sedih loh ada yang A, A, A gitu sedih sudah kan presensi tinggal presensi Faris orangnya sudah tidak ada setelah presensi wah sedih jadinya terus Akmal Akmal gak ada Davina Davina ada pertanyaan gak ada Davina halo Halo Davina ini Bu Lina tidak ditinggal tidur kan iya Bu tidak ada gak ada berarti Bu Lina yang tanya gak ada yang tanya Davina Bu Lina pengen tanya yang halaman 31 yuk silahkan dibuka halaman 31 nomor 3 halaman 31 nomor 3 sudah buka LKS-nya Davina sudah buka LKS-nya Davina tuliskan dulu mimpunan penyelesaian dari tan X sama dengan tan 5 per 8 pi nah karena Davina gak ada yang bertanya Bu Lina yang tanya nih Davina ini sudah tan sama dengan tan belum halo Davina saya benernya belum paham kalau belum paham ya bertanya begitu loh gak akan dimarahi kok tapi akan diajari kalau misal di diberi gini belum paham silahkan datang ke sekolah pas belina WFO tapi tetap pakai masker jangan lupa pakai bawa gen sanitizer gitu ya bisa silahkan pas belina WFO ke sekolah kalau belum paham bertanya ini tak kasih maternya lagi bentuknya kan persamaan tangan berarti kita akan punya tan X sama dengan tan alpha yang lain kita bantu Davina diajari jangan cuma dikasih jawaban tapi diajari prosesnya dari mana kok bisa dapat ini diajari jadinya kita bisa bersama-sama bisa bentukkan gini ya tan X sama dengan tan alpha coba dibaca ini sudah tan sama dengan tan belum Davina sudah tan sama dengan tan belum sudah tan sama dengan tan belum halo 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 Davina benar bentar bu bukunya gak ada gak usah gak usah pakai buku cukup lihat HP saja ini benar ajarin ya sudah tan sama dengan tan belum sudah sudah nah sekarang ambil sudut di ruas kiri siapa X X sudut di ruas kanan siapa X eh ini kok X bacanya kok X ini apa bacanya alpha ini X tulis X alpha tulis alpha tan sama dengan tan ditinggal cukup perhatikan HP-nya saja ya ini nah karena tan itu periodik di V saja jadi bentuk grafik tan itu gini jadi ini itu setiap setiap apa namanya setiap 180 itu berubah gini terus nanti gini lagi makanya tambah P kalikan K ini juga di penjelasan video sudah boleh jelasin ya nah ini saja persamaan tangan itu tan X sama dengan tan alpha ambil sudut di ruas kiri X ambil sudut di ruas kanan alpha ditambah P kalikan K nah ini materinya sekarang lihat ke soalnya tan X sama dengan tan 5 per 8 P Davina Buna tanya nih sudah tan sama dengan tan belum sudah nah sudah alhamdulillah sudah tan sama dengan tan nah sekarang ambil sudutnya sudut di ruas kiri siapa X X betul sekali sudut di ruas kanan siapa 5 per 8 P betul nah jangan lupa tan periodik ditambah dengan berapa nih P kali K atau K kali P juga berarti komutatif kok gitu ya nah sekarang kita pilih K itu K apa sih K itu suatu bilangan bulat boleh kita ganti dengan min 3 min 2 min 1 0 1 2 3 dan seterusnya yang terpenting memenuhi interval yang ditanyakan nah kita mulai K nya karena positif ya kita mulai dari angka 0 biar nanti ini ketemu disini dia positif nih nah kita pilih K nya sama dengan 0 dan 6 berarti kan X sama dengan tulis lagi semuanya yang diganti hanya K nya diganti dengan 0 X sama dengan 5 per 8 P ditambah P kalikan 0 nah tambah dengan kali duluan mana yang dikerjakan yang kali yang kali berarti P kalikan 0 berapa Davina P kali 0 P kali 0 berapa P nya berarti pakenya berapa Bu enggak ini hanya P kali 0 2 kali 0 berapa 2 kali 0 2 kali 0 0 4 kali 0 0 1000 kalikan 0 0 A kalikan 0 0 P kalikan 0 0 dan 0 5 per 8 P tambah 0 5 per 8 oke 5 per 8 ini masih masuk interval yang ditanyakan lanjut yuk kita pilih yang sama dengan 1 berarti X sama dengan tulis lagi semuanya X sama dengan apanya Davina tolong Bu Lina dibacakan X sama dengan berarti 5 per 8 P terus ditambah lagi apa itu tambah P kalikan dengan kali K K tapi K nya diganti 1 tulis yuk P kalikan berapa berarti kali 1 nah betul nah ini operasi pecahan P itu artinya P per 1 nah ini penyebutnya 8 penyebutnya 1 sudah sama atau belum Davina belum nah belum berarti kita samakan jadi penyebutnya berapa 8 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 ke 1 perlu kali 1 kita harus adil ini juga kali 1 1 ke 8 perlu dikali berapa 8 8 nah harus adil penyebut kali 8 pembilang juga kali 8 nah 5 kali 1 kali pi 5 pi pi dikalikan 8 berapa ada Zina pi kali 8 8 8 pi pi nya jangan buat tinggal kasihan iya maaf ya 5 pi tambah 8 pi berapa nih 13 betul 13 betul 13 pi dibagi 8 nah 2 pi itu sama dengan 16 pi per 8 ya kita coba kalau pilih k nya sama dengan 2 yuk burinnya tolong bacakan lagi yuk x sama dengan apa tapi k nya ganti angka 2 5 5 per 8 pi plus pi kali 2 betul nah ini kan pi artinya pi per 1 sudah sama belum Zina penyebutnya belum berarti kita sama kan jadi per berapa Davina 8 lagi ibu betul 8 lagi yang ini kalikan 1 nah yang ini kalikan berapa Dav kalikan 8 betul 5 kali 1 kali pi 5 pi pi kalikan 8 kalikan 2 pi kali 8 berapa Dav 8 pi jangan ditengah 8 pi 8 pi kalikan 2 16 16 pi disama dengan 5 pi ditambah 16 pi berapa 20 21 oke 21 pi per 8 nah ini memenuhi interval yang diinginkan gak maunya kurang dari sama dengan 2 pi atau kurang dari sama dengan 16 pi per 8 ini kurang dari sama dengan 16 pi per 8 atau tidak sudah eh jawabannya apa tidak atau iya kok kurang dari sama dengan 5 16 pi per 8 atau tidak iya atau tidak kurang iya oke 16 sama 21 loh eh ini kan gak masuk maksudnya kan ini pol besarnya pol besarnya 16 ini udah 21 kan udah gak masuk ini yang 13 pi tidak memenuhi karena pol besarnya pol ujungnya itu adalah 16 pi per 8 ini kan artinya sudah di luar di luar interval yang diinginkan berarti tidak memenuhi yang memenuhi yang mana yang 5 pi per 8 sama 13 pi per 8 nah berarti mimpunan penyelesaiannya adalah yang mana tadi yang mana tadi 5 pi per 8 sama 13 pi per 8 oke kalau masih bingung jangan sungkan untuk bertanya untuk Davina dan teman-teman yang lainnya tidak akan dimarahi tapi akan gulina ajari karena kan yang namanya pelajar tugasnya belajar yang namanya belajar belum bisa itu wajar yang penting mau bertanya nah yang tidak wajar adalah sudah tidak tidak bisa tidak mau bertanya ya tidak akan dapat apa-apa cuma buang waktu saja begitu tidak akan belina marahi kok kalau belum bisa wajar belajar itu oke begitu ya Davina ya nanti jatah WFO itu selasa kami silahkan kalau mau ke perpus tapi setelah jam 10 ya karena sebelumnya kan belina belajar itu belajar di 11 MIPA 5 sama MIPA 4 nanti silahkan kalau mau ke perpus saja boleh nak ajar gitu ya ada pertanyaan lain udah jam 8 kalian nanti yang lain ada pertanyaan tidak tidak alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan semoga paham ya jangan sungkan bertanya kalau masih bingung tidak akan dimarahi kok tenang aja bu ini akan marah kalau kebangetan gitu gak mau ngerjain tugas nah itu nanti ya dimarahi sedikit sedikit aja kok kayak gitu ya oke semoga sukses penilaian hariannya nanti tolong ingatkan bu Lina siang untuk ngirim itu ya ngirim kisi-kisi ya ini bu Lina mau ngoreksi dulu ngoreksi tugas kalian kan belum selesai karena ada foto yang ngeblur kadang ngirim foto ngeblur terus nanti bu Lina harus W.A. nih satu-satu dulu terus ada yang nulisnya itu pakai tinta merah tinta merah itu di mata sakit jangan ya biru atau hitam ya terus kadang itu salah soal diminta ngerjain persamaan tangan nulisnya persamaan sinu diminta ngerjain UK ini ngerjainnya UK itu jadi beda harus dipastikan satu-satu satu-satu persatu nanti tolong ngirimnya tegak jangan landscape pakai tinta hitam dan tepat waktu gitu ya penilaian hariannya kalau ada yang ditanyakan silahkan bertanya di W.A. boleh di M.S. Tim. boleh di Youtube juga boleh tanya langsung boleh kalau tanya W.A. jangan lupa sertakan apa kalau bertanya mencetakan apa kalau bertanya soal setelah soal apalagi apa nih soretan betul harus ada soretannya kalau soal nanti berita yang ngerjain dong padahal yang sekolahkan kalian jadi kalian yang menyertakan soretannya jadi berita tahu kamu itu belum paham di bagian apa itu ya jadi tutup sampai jumpa di pertemuan berikutnya semoga kita bisa bertemu di kelas dalam keadaan sehat oke selamat tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menanjutkan PJC dan jangan lupa presensi ya dan jangan lupa selamat menikmati